38 unit terumah yang berada di RT3 Kelurahan Sebengkok pada selasa 26 Oktober hangus di lalap api. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah tersebut, membuat 67 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Salah satu korban kebakaran Hamzah mengatakan, saat peristiwa kebakaran terjadi ia sedang bekerja tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ia mengetahui rumahnya terbakar ketika melihat kepulan asap dari kejauhan. Ketika tiba di rumah, ia melihat api sudah mendekati rumahnya, sehingga hanya bisa menyelamatkan dua koper dan sejumlah surat penting lainnya. Api sudah menjalar, balik kami ada. Jadi di rumah ini tidak ada orang. Tidak ada orang sama sekali? Maksudnya yang tinggal di sini tidak ada keluarga yang mau pulang ke Sulawesi, itu saja yang tinggal di situ, makanya tidak ada papan keluar. Berarti tidak ada selamatkan sama sekali barang? Ada koper, saya tidak tahu ada pesinya itu, itu saja. Bapak posisinya waktu itu masih kerja atau bagaimana? Iya, saya diunjung sana. Oh, kerja. Yang ngabari pertama kali siapa sih, Pak? Pas melihat api? Iya, melihat orang-orang itu larikan, bilang, oh, bakar belanya. Oh, iya, asap. Untuk sementara bapak tinggal di mana? Ini belum tahu ini. Misalnya sih ada tempat disiapkan sama keurahan. Tidak tahu apa, ke sana atau ke tempat keluarga. Iya, ke tempat keluarga. Kepala Satpol PP dan PMK Tarakan Hanif Matiksan mengatakan, dalam peristiwa kebakaran kali ini, armada PMK yang dikerahkan sebanyak 11 unit dengan jumlah personil 63 orang. Selain itu, dalam proses pemadaman kebakaran, kali ini juga dibantu fair track dari Pertamina dan mobil suplai dari PDAM Tarakan. Dari data jumlah sementara, dalam peristiwa kebakaran ini ada 38 unit rumah yang terbakar, yang menyebabkan 60 hingga 70 kakak yang kehilangan tempat tinggal. Itu ada 11 unit ya, 11 unit kendaraan yang diterahkan, baik yang di Mako Kampung 1 dan di sektor barat. Personilnya ada 63, jadi ada 5 mobil suplai, semprot, dibantu dengan 6 mobil kandung air, gitu. Supply. Mobil air, tangki air. Ditambah dari teman-teman dari Pertamina juga ada membantu berupa mobil fair juga. Terus dari teman-teman dari PDAM itu ada beberapa, ada 5 mobil tangkinya membantu untuk mengisi mobil fair yang ada di lokasi kebakaran. Memasuki 2 lokasi itu sangat sempit sekali, askes menuju ke sana nggak ada, berupa jumbatan. Ya, kita stop di depannya aja, di belakang ramahnya, atau di lokasi kita melalui yang bekas tolaram. Itu yang agak sulit juga gitu, sampai anggota turun ke laut, kebun sana, ya kan, kecema lumpur, untuk mematangkan api. Sementara itu, Lurah Sebengkok Syaharil Alam Syah mengatakan, langkah awal untuk korban kebakaran kali ini, pihaknya akan membuka tenda pengungsian yang bisa digunakan bagi korban yang kehilangan tempat tinggal, termasuk membuka dapur umum untuk pengungsi. Ia pun menilai, cepatnya api melalap rumah lainnya, dikarenakan angin yang cukup kencang, ditambah material bangunan rumah warga, didominasi berbahan kayu. Juga tadi sekitar jam 10.50 ya, dapat tempoh tadi, api sudah besar, api sudah besar. Dan sementara untuk data korban, kita belum dapat. Karena Ketua RT juga belum bisa ketemu saat ini. Karena Ketua RT juga berada di dalam rumahnya. Dan juga nasibnya kemarin kita belum tahu. Jadi sementara kami belum bisa menyampaikan data korban dan punya segala macamnya. Tenda kami akan siapkan dulu, menampung sementara ini ya. Kalau mungkin ada keluarganya yang bisa menampung korban, ya mungkin dia ke keluarga. Kalau enggak, ya mungkin kita tampung di tenda. Kenapa? Untuk di penampungan dan di mana? Rencana di dekat daerah sini juga. Rencana kita di dekat daerah sini. Termasuk dapur umum juga ya Pak ya? Insya Allah kemungkinan juga. Tapi kita lihat nanti perkembangannya bagaimana ya. Jan Rian Syah melaporkan.